30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya. Musik Video Prajana Nugraha, jadi penghargaan ini merupakan award yang diberikan oleh Dewan Juri sebagai lifetime achievement kepada karya arsitektur dan ataupun tokoh arsitektur yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan arsitektur di Bali. Silakan Pak Dek. Jadi, tokoh dan karya arsitektur diberikan kepada... IAI Bali Awards 2022 Bangunan Tradisional. Beliau dan tim melakukan konservasi dan membangun ulang berbagai jenis bangunan tradisional Bali. Salah satunya, bangunan pura dengan struktur bangunan tinggi dalam bentuk meru dengan material dan seni ketukangan lokal. Di antara gempuran modernisasi, iketut praknya adalah tembok pokoh yang berupaya mempertahankan keajegan tradisi arsitektur Bali. Terletak di jantung pusat Kota Denpasar, Museum Bali sudah dirinti sejak tahun 1910, 4 tahun setelah peristiwa Perang Kuputan Badung. Pembangunan Museum Bali tidak terlepas dari peran pemerintah kolonial saat itu untuk menyelamatkan benda-benda purba kalah dari sisa-sisa runtuhnya, puri-puri di Bali. Upaya mengangkat budaya lokal adalah tujuan utamanya. Kemudian ditunjuklah dua orang undagi lokal yang berperan penting dalam mewujudkan ide dasar museum bagai bangunan tradisional. Adalah Igusti Ketut Rai dan Igusti Ketut Gede Kandel. Keberhasilan bangunan Museum Bali dalam mewadahi aktivitas modern, membuatnya menjadi model bagi pengembangan bangunan perkantoran di Bali hingga saat ini. Ketut Rai dan Igusti Ketut Gede Kedemasi Ketut Nikimasi Ketut Gede Ketut Gede Ketut Rai dan Igusti Ketut Gede Ketut Gede Ketut Gede Ketut Michirap Pada malam hari ini saya dan Pak Marwan akan membacakan pemenang Adi Prajana Nugraha kategori sosial budaya. Bangunan sosial budaya adalah bangunan yang difungsikan sebagai wadah kegiatan kreatif, sosial dan budaya masyarakat yang bersifat publik dan cenderung non-komersial untuk kepentingan pengembangan dan pelestarian sosial budaya, adat istiadat dan kreativitas masyarakat di Bali. Dalam kategori ini bangunan gedung sosial budaya dapat berupa bangunan Bali Banjar, balai budaya, museum dan lainnya. Kategori sosial budaya nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan sosial budaya Nominasinya Balai Banjar Bun Arsitek Iketut Adi Udayana ST IAI Balai Banjar Belong Sanur Arsitek Ikomang Gede Sudarma IAI Gedung Dharma Negara Alaya dan Pasar Arsitek Insinyur Iwayan Gomude MT IAI Penghargaan Adi Prajana Nugraha IAI Bali Awards 2022 Kategori sosial budaya Pemenangnya adalah Insinyur Iwayan Gomude MT IAI Gedung Dharma Negara Alaya DNA Kota dan Pasar Berikut adalah Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan komersial Sebelumnya saya membacakan deskripsi Bangunan komersial merupakan karya desain yang difungsikan sebagai pusat kegiatan pertukaran atau jual beli barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara perdagangan dan seluruh kegiatan pendukungnya seperti transportasi, komunikasi, perbankan, dan sebagainya dan dikembangkan untuk kepentingan perekonomian masyarakat dan bersifat komersial Kategori bangunan komersial nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan komersial Nominasinya Klub Jimbaran Dan pemenangnya adalah Barangan pak Barangan? Oke oke Satu Satu dua UC Silver Arsiteknya adalah Komang Swardika ST IAI Ijin saya membacakan pak Vila adalah jenis rumah yang dibangun oleh kalangan kelas atas di kawasan perdesaan sebagai rumah liburan Rumah tersebut dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara di masa liburan mirip dengan apa yang berkembang di wilayah Eropa Saat ini penggunaan istilah vila mengacu pada properti pribadi yang dikelola sendiri atau oleh korporasi Disewakan kepada umum untuk jangka waktu tertentu berlokasi di tempat yang tenang dan berfungsi sebagai rumah liburan Kategori bangunan akomodasi pariwisata vila nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan akomodasi pariwisata vila Nominasinya Kayla Vila Arsitek Victor Fernandez ST Vila Anak Nusa Lembongan Arsitek Ratna Setianingsih ST Kategori akomodasi pariwisata vila 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 Lekawan Kategori berikutnya Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan akomodasi pariwisata hotel Hotel merupakan tempat menginap berbayar untuk jangka pendek Hotel menyediakan fasilitas menginap yang berkisar dari tempat tidur berkualitas sederhan Di kamar berukuran kecil hingga suite besar dengan tempat tidur yang lebih besar dan berkualitas tinggi Pada kategori ini hal yang menjadi pertimbangan penilaian adalah bangunan yang difungsikan sebagai hotel dengan kelas dan tipe hotel sesuai deskripsi dan sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan Kategori bangunan akomodasi pariwisata hotel Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori bangunan akomodasi pariwisata hotel Nominasinya Lobby Wahana Seaside Hotel Arsitek Madeeka Wijaya ST Kahayana Suite Ubud Arsitek Iputu Agus Widiantara ST IAI Ruang Tekuni Arsitek Iketut Dirgantara ST MT IAI Dan pemenangnya adalah Ruang Tekuni Arsitek Iketut Dirgantara ST MT IAI Selamat Selamat Terima kasih telah menonton Ketut garing Nyenang dimengui Rara secara kuta Semucara baduk Tindak cerita Banan tayungan Cera dan bukit Miki gendeng, gendeng anak paling Gali murah mana, gali anak pacar Nemu anak runa memparam ikat dud garing Ketut garing, gendeng dimaui Rara secara kita, semu cara badu Tidak cerita panang tayungannya cara dan bukit Cara dan bukit, nganuten dan bukit Boya tiang, boya tiang bang ke dunia Tiang juru pencet di Arab tiangnya dungki Dungki cek, misi beka piting Ada pagi klating Bang ngepipi sata Bang ngepipi satus Tangguh satus di gang benang Dungki cek, misi beka piting Ketut garing, gendeng dimaui Rara secara kita, semu cara badu Tidak cerita panang tayungannya cara dan bukit Cara dan bukit, nganuten dan bukit Boya tiang, boya tiang bang ke dunia Tiang juru pencet di Arab tiangnya dungki Ketut garing, gendeng dimaui Rara secara kita, semu cara badu Tidak cerita panang tayungannya cara dan bukit Nganuten dan bukit Boya tiang, boya tiang bang ke dunia Tiang juru pencet di Arab tiangnya dungki Dungki cek, misi beka piting Ada badu, nganuten dan bukit Bang ngepipi sata Bang ngepipi satu-satu-satu Shingga benang Bang ngepipi satu-satu-satu Shingga benang Bang ngepipi satu-satu-satu Shingga benang Oke Kategori Bangunan akomodasi pariwisata resort Resort merupakan fasilitas penginapan komersial Yang menyediakan sebagian besar kebutuhan wisatawan Seperti tempat menginap, makanan, minuman, berenang, olahraga, hiburan dan belanja di tempat Beberapa resort juga merupakan kompleks kondominium yang merupakan timeshare atau kondominium yang dimiliki secara share Pada kategori ini Hal yang menjadi pertimbangan penilaian adalah Bangunan yang difungsikan sesuai deskripsi dan berdiri sendiri Kategori Bangunan Akomodasi Pariwisata Resort Kategori Bangunan Akomodasi Pariwisata Resort Pemenangnya Kamala Resort Ubud Akhitek Imadegede Dharmendra ST FMB Facilities merupakan karya asitektur Dengan fasilitas yang digunakan sebagai tempat menikmati hidangan makanan dan minuman Beserta dengan fasilitas pendukungnya Termasuk diantaranya beach club, restoran, pub, bar dan coffee shop Kategori Bangunan Akomodasi Pariwisata FMB Facilities Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Bangunan Akomodasi Pariwisata FNB Facilities Nominasinya Ground Cafe Canggu Arsitek Inyoman Gede Angga Sumantri ST BBI Opia Bali Arsitek Ratna Setianingsih ST Cafe Delmar Arsitek Arsitek Rafael Pasar Ribu Pemenangnya Ground Cafe Canggu Arsitek Nominasinya Gede Angga Sumantri ST Kami akan membacakan Adi Prajana Nugraha Kategori Rumah Tinggal Kecil Rumah Tinggal Kecil Dengan luasan lantai kurang dari 200 meter persegi Merupakan karya arsitektur Yang berfungsi sebagai tempat tinggal Tempat melakukan aktivitas dasar pemilik Dan keseharian Serta tidak dibatasi berdasarkan kepemilikannya Atau rumah pribadi Rumah dinas milik perusahaan Kategori Bangunan Rumah Tinggal Kecil Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Rumah Tinggal Rumah Kecil Nominasinya Rumah Frika Arsitek Inyoman Gede Angga Sumantri ST BBI Rumah Agave Arsitek Gede Agus Mahaputra ST Dan pemenangnya adalah Rumah Rika Arsitek Inyoman Angga Sumantri ST BBI Rumah Tinggal Sedang Rumah Tinggal Sedang Dengan luasan lantai bangunan Dari 200 sampai 500 meter persegi Merupakan karya arsitektur yang berfungsi Sebagai tempat tinggal Tempat melakukan aktivitas dasar pemilik dan keseharian Serta tidak dibatasi berdasarkan kepemilikannya Rumah Pribadi atau Rumah Dinas milik perusahaan Kategori Bangunan Rumah Tinggal Sedang Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Rumah Tinggal Rumah Sedang Nominasinya Fatum House Arsitek I Gusti Ngurah Andri Saputra Rumah Tukat Badung Arsitek Adrian Christian Worek ST IAI Sujiwa Residen Arsitek I Gede Ngurah Widiatnyana Dan pemenangnya adalah Sujiwa Residen Dengan Arsitek I Gede Ngurah Widiatnyana Adi Prajana Nugraha Kategori Rumah Tinggal Rumah Tinggal Besar Rumah Tinggal Besar Dengan luasan lantai bangunan Lebih dari 500 meter persegi Merupakan karya arsitektur Yang berfungsi sebagai tempat tinggal Tempat melakukan aktivitas dasar pemilik Dan keseharian Serta tidak dibatasi berdasarkan kepemilikannya Rumah pribadi atau rumah dinas milik perusahaan Silahkan Bapak Kategori Bangunan Rumah Tinggal Besar Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Rumah Tinggal Rumah Besar Nominasinya Soputan Play Arsitek I Gede Hendrayana ST IAI De Begandi Arsitek I Putu Agus Adi Tanaya IAI IBB House Arsitek I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Putra STMT IAI Untuk pemenang Kategori Rumah Tinggal Besar Adalah Soputan Place Arsitek AR I Gede Hendrayana ST IAI Adi Prajana Nugraha Kategori Karya Arsitek IAI Bali Di Luar Bali Dalam Kategori Residensial Karya Residensial Yang berfungsi Sebagai tempat tinggal Tempat melakukan Aktivitas Dasar Pemilik Dan Keseharian Dan merupakan Karya Arsitektur Oleh Anggota IAI Bali Dengan lokasi Yang berada Di Wilayah Republik Indonesia Dengan tetap Memperhatikan Peraturan yang berlaku Pada masa Perancangan Dan konstruksi Bangunan Gedung yang bersangkutan Kategori Karya Arsitek IAI Bali Luar Bali Residensial Nominasinya adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Karya Arsitek IAI Bali Di Luar Bali Residensial Nominasinya Kampono House Arsitek Arsitek I Gusti Ngurah Andri Saputra Vila Katumiri Arsitek Charles Dewanto Ongko Utomo Bi Art Desk M Art IAI Swastaka House Arsitek I Gede Ngurah Widyatnyana Kategori Karya Arsitek IAI Bali Luar Bali Residensial Adalah Swastaka House Arsitek I Gede Ngurah Widyatnyana Adi Prajana Nugraha Kategori Karya Arsitek IAI Bali Di Luar Bali Non Residensial Karya Non Residensial Yang Memiliki Ragam Fungsi Bangunan Dan Merupakan Karya Arsitektur Oleh Anggota IAI Bali Dengan Lokasi Yang Berada Di Wilayah Republik Indonesia Dengan Tetap Memperhatikan Peraturan Yang Berlaku Pada Masa Perancangan Dan Konstruksi Bangunan Gedung Yang Bersangkutan Kategori Karya IAI Maaf Kategori Karya Arsitek IAI Bali Di Luar Bali Non Residensial Nominasinya Adalah IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Kategori Karya Arsitek IAI Bali Di Luar Bali Non Residensial Nominasinya Pada Dita House Arsitek Riki Firman Putra ST IAI Baobab Safari Resort Arsitek Iketut Siandana ST Emsos Sudamala Komodo Arsitek I Putu I Putu I Putu Edis Mara WP ST Kategori Kategori Lagi Untuk Penghargaan Adi Prajana Nugraha IAI Bali Awards 2022 IAI Balik Dalam Ruang Pameran Di Bawah Ruang Pameran Dan 32 karya Sudah dinilai oleh Dewan Juri Dan sudah kita ketahui Bersama Menerima Penghargaan Adi Prajana Nugraha IAI Bali Awards 2022 Nah Sekarang Giliran Netizen Yang menilai Untuk mendukung Karya-karya Yang terpilih Untuk menjadi Karya Favorit Pilihan Melalui Like terbanyak Di Instagram Di akun Gallery IAI Bali Dan hasil Voting Yang dilakukan Dalam waktu Beberapa hari ini Dari Empat hari Terakhir Itu akan menjadi Karya Favorit IAI Bali Awards 2022 Penghargaan Adi Prajana Nugraha Spesial Kategori Karya Favorit Diberikan Kepada Penghargaan Adi Prajana Nugraha IAI Bali Awards 2022 Kategori Favorit Balai Banjar Belong Sanur Arsitek Ikomogedis Vidarmo IAI Ini baru pertama kali ya Kita Laksanakan Untuk Kategori Favorit Ini Karena memang Karya yang Pameran Sangat bagus Bagus sekali Dan Antusiasme Dari pengunjung Pameran Juga banyak Oh Berarti Extend Oke Ya Boleh 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 ya Beneran Berarti Kita Kurangin V nya ya Naik Naik aja deh Naik aja deh Juga Try Naik aja Oke Terima kasih Mbak Naka Kesini Sama suami Hadirin Luar biasa sekali Acara kita pada malam hari ini Dan yang pasti sudah berjalan baik dan lancar Tentunya berkat kerjasama dari Bapak Ibu Semuanya Dan yang pasti yang Mohon tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Terima kasih Terima kasih juga Sudah berkenan hadir pada malam hari ini Dan kita sudah berada di penghujung acara malam penganubrahan IAI Bali Wars 2022 Sekali lagi selamat untuk penerima penghargaan IAI Bali Wars 2022 Semoga dengan pencapaian pada malam hari ini Akan terus menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia Dan juga kemajuan Arsitek Indonesia IAI Kuat Profesi Arsitek Hebat! Sampai jumpa di video selanjutnya Di Indonesia Rumah kami pokok hingga kini Terima kasih Terima kasih Terima kasih